Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau sharing tentang satu aspek di dunia bisnis yang sering luput dari perhatian para pebisnis pemula, yaitu tentang meracik varian produk yang pengen kita jual. Pas baru mulai bisnis, banyak orang yang menganggap kalau kita harus punya banyak pilihan produk, banyakin varian rasanya. Atau jenis produk-produknya. Soalnya kalau kita punya banyak pilihan produk, kesannya tuh bisnis kita bakal menjangkau selera pelanggan yang lebih beragam. Misalnya nih, kalau kita punya kedai minuman, kita bisa sediain varian recekan minuman dengan banyak rasa. Itu nggak sepenuhnya salah sih. Logikanya kan semakin banyak pilihan produk yang bisa kamu tawarin, pelanggan tuh jadi punya lebih banyak pilihan yang bisa dia pilih. Mereka yang nggak suka pilihan mainstream bisa dapet nih varian produk yang lebih unik. Dan mereka yang lebih suka pilihan yang simple tetap nggak akan dirugin juga dengan tambahan varian produk. Dan kalau ditanya nih, umumnya orang-orang tuh lebih suka kalau mereka punya lebih banyak alternatif pilihan pas beli atau pakai suatu produk. Tapi kamu tau nggak, di dalam ilmu pemasaran, ada banyak riset yang nunjukin kalau terlalu banyak pilihan produk justru bisa membahayakan bisnis yang kamu rintis lho. Wah, kok bisa ya? Emang apa sih efek negatif dari nyedain banyak pilihan produk? Sekarang, coba kita tes yuk. Misalnya kamu adalah konsumen yang pengen beli martabak. Di toko pertama, kamu dapet pilihan menu kayak gini. Kira-kira kamu pilih martabak rasa apa, size yang mana, terus potongan kayak gimana. Ternyata rasanya bisa dikombinasiin nih. Eh, tunggu dulu. Paket mana ya yang harganya lebih worth it? Nah, kira-kira berapa lama sih waktu yang kamu butuhin buat mutusin beli produk yang mana? Nah, sekarang misalnya ada toko kedua yang ngasih kamu pilihan simple kayak gini. Berapa lama waktu yang kamu butuhin buat mutusin mau beli yang mana? Nah, berdasarkan banyak penelitian marketing, kebanyakan orang tuh justru lebih cepet bikin keputusan kalau misalnya mereka dihadapin sama pilihan yang lebih simple. Kalau pilihannya banyak banget, ujung-ujungnya tuh malah bingung sendiri terus nggak jadi beli deh atau nunda beli. Kamu sendiri pernah nggak sih di mal waktu ngeliat setan jajanan yang nawarin makanan atau minuman yang terlalu variatif? Akhirnya tuh malah bingung dan mutusin nggak jadi beli aja. Saking bingung nentuin pilihan. Nah, fenomena ini tuh udah sering terjadi di dunia bisnis. Bahkan ada istilahnya sendiri buat ngegambarin fenomena yang aku ceritain barusan. Istilah populernya adalah paradox of choice. Ada juga yang nyebut decision fatigue dan choice paralysis. Intinya ini tuh adalah fenomena di mana ketika pelanggan dikasih terlalu banyak alternatif pilihan produk, proses bikin keputusannya justru malah terhambat. Karena terlalu banyak pertimbangan dan ngebanding-bandingin gitu. Dan ujung-ujungnya malah nggak beli apa-apa. Fenomena ini pertama kali dipopulerin sama Shanna Ayanggar di tahun 2000. Buat kamu yang belum tahu nih, Shanna itu adalah seorang profesor bisnis di Columbia Business School yang dikenal keahliannya dalam mempelajari fenomena sosiobisnis terkait perilaku manusia buat nentuin pilihan. Shanna ini juga udah nerebitin buku bestseller berjudul The Art of Choosing yang dapet banyak banget penghargaan dari media dan institusi keuangan kelas dunia. Kayak Goldman, Sack, Financial Times, Amazon, dan juga India abroad. Di tahun 2000, dia barengan nih sama rekannya Mark Klepper dari Stanford University ngelakuin eksperimen yang ngeliat pengaruh banyaknya pilihan menu terhadap performa sebuah bisnis. Di eksperimen ini, mereka pakai sebuah toko sualayan dan nyediain dua display yang ngejual selai secara bergiliran tiap minggu. Display yang pertama ngejual 6 jenis produk, dan display yang kedua ngejual 24 jenis produk. Setelah dua minggu eksperimen, display yang punya banyak pilihan produk tuh berhasil narik 60% calon pembeli yang lewat buat datang ke toko mereka. Sedangkan display yang pilihan produknya dikit cuma berhasil narik 40% calon pelanggan doang. Tapi hasilnya mengejutkan. Meskipun display dengan banyak produk berhasil narik lebih banyak pengunjung, cuma 3% doang dari pengunjung itu yang jadi beli selai di display mereka. Sedangkan display dengan pilihan produk sedikit, justru penjualannya mencapai 30% dari total pengunjung. Ternyata pilihan yang lebih terbatas justru bisa ningkatin performa penjualan sampai 10 kali lipat. Ketika hasil studi ini pertama kali dipublikasiin, banyak kontroversi di kalangan pebisnis dan juga ekonom karena nganggep hasilnya tuh nggak masuk akal. Tapi sejak saat itu, studi-studi lain juga mengkonfirmasi hal yang serupa dengan objek penelitian yang beda-beda. Mulai dari coklat, restoran, sampai produk dana pensiun. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau pilihan produk yang terlalu banyak justru bisa ngurangin minat celon pelanggan dan nurunin performa bisnis kamu. Penyebabnya adalah kemampuan psikologis manusia yang emang terbatas buat ngolah berbagai alternatif pilihan yang ada jadi satu pilihan yang terbaik untuk dirinya. Dan udah banyak melitain juga yang nyatain kalau proses pengambilan keputusan pada konsumen tuh seringkali nggak rasional, tapi berdasarkan emosi atau pemikiran pendek doang. Mungkin sampai sini kamu bertanya-tanya gitu, emangnya berapa banyak sih idealnya jumlah pilihan produk itu? Sebenernya nggak ada patokan pasti ya seberapa banyak variasi produk bisa dibilang terlalu banyak atau terlalu dikit. Karena tiap jenis satu punya karakteristiknya masing-masing. Ada bisnis yang cukup punya 2-3 variasi produk. Tapi ada juga nih yang mungkin butuh puluhan bahkan ratusan variasi produk. Ini adalah hal yang perlu kamu riset secara mandiri. Karena cuma kamu yang paling tahu tentang karakteristik bisnis kamu. Di sini aku mau bantu ngasih beberapa tips buat kamu yang masih kebingungan tentang gimana sih cara nentuin jumlah pilihan produk yang pas buat bisnis kamu. Kita bahas satu-satu yuk! Yang pertama, fokus sama satu target pasar. Salah satu cara yang paling efektif buat ngebatasin pilihan produk adalah dengan cara ngincer satu golongan tertentu aja buat dijadiin target pasar. Buat milih target pasar yang sesuai, kamu bisa pakai berbagai cara ya. Misalnya segmentasi dengan ngebagi semua calon pelanggan ke dalam beberapa karakteristik tertentu. Kayak usia, gender, tingkat ekonomi, atau karakteristik lain yang relevan gitu ya sama strategi bisnis kamu. Setelah itu, kamu tentuin segmen yang jadi target pasar kamu. Kenalin mereka secara lebih deket. Analisa kebutuhan dan keinginan mereka. Terus fokus bikin produk yang nyasar kebutuhan mereka. Dengan cara ini, kamu tuh gak perlu repot-repot bikin terlalu banyak varian produk yang menjangkau semua golongan. Cukup bikin varian produk yang kira-kira tuh bisa dijual ke target pasar yang paling profitable buat bisnis kamu. Cara ini juga ngebantu pelanggan kamu nih supaya gak kelamaan nentuin pilihan. Soalnya produk yang kamu jual emang udah sesuai sama selera mereka. Sekarang kita bahas tips yang kedua, yaitu bikin produk signature. Buat kamu yang mungkin suka berburu kuliner di tempat-tempat terkenal, biasanya mereka tuh udah ngasih satu menu favorit gitu, menu signature atau menu andalan yang jadi hidangan khas mereka. Nah, dengan ngasih menu favorit itu, konsumen yang datang jadi lebih simpel bikin keputusannya. Produk signature ini bisa dibilang adalah produk andalan atau produk favorit yang menjaring banyak pelanggan pertama yang pengen nyoba produk kamu. Setelah itu, kalau kamu udah punya pelanggan setia, baru deh kamu bisa siapin beberapa produk pendamping yang jadi pelengkap produk signature kamu buat pelanggan lama yang pengen nyoba variasi baru. Ada banyak merek besar yang terkenal nih yang ngawalin bisnis mereka dengan satu produk signature yang jadi andalan mereka selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah Roti Boy dan Roti O dengan produk roti mentega wangi yang udah jadi brand signature mereka. Nah, selain Roti Boy dan Roti O yang tadi aku bilang, kira-kira apalagi ya produk signature yang kamu tahu? Coba at least di kolom komentar. Kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu batasin varian produk, tapi buat setiap varian tuh punya perbedaan yang signifikan. Salah satu hal yang bikin pelanggan tuh kebingungan dalam milih produk, ya kadang karena setiap pilihannya punya penawaran yang gak jauh beda satu sama lain, atau bahkan terlalu dibikin ribet, kayak paket rasa yang dikombinasiin antara dua atau tiga pilihan rasa standar. Ini bikin pelanggan gak bisa nentuin mana sih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Karena kesulitan pelanggan buat nentuin pilihan gak cuma dipengaruhin sama banyaknya pilihan yang ada, tapi juga karena tiap pilihan punya perbedaan yang gak signifikan. Makanya, kamu perlu pastiin, setiap variasi produk yang kamu tawarin tuh punya karakteristik yang jauh beda sama pilihan lain. Oke deh, itu tadi penjelasan aku tentang paradox of choice dan tips-tips yang bisa kamu terapin buat nanganin hal tersebut. Nentuin jumlah pilihan produk yang pas emang gak gampang, tapi kalau kamu udah ketemu komposisi yang pas, bisnis kamu bakalan punya peluang sukses yang lebih besar lagi. Semoga informasi dari aku bisa nabawasan kamu ya, sekaligus ngebantu kamu dalam mulai bisnis sendiri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena Ngomongin Uang, gak ada abisnya.